Eng Jiao Wang Jelita 65. Cip Nio jalan ayalan, karena itu, Gou Cheng dapat susul padanya. Ia lantas menoleh, dengan romen yang harus dikasihani, dengan suara yang lemah ia berkata pula. Gou Suko, jangan khawatir, demikian katanya percayalah saudara seperguruanmu yang akan mati ini tidak akan rembek padamu. Dihengtong kaulah yang berkuasa. Siapa bisa ganggu padamu? Kau jangan khawatir suatu apa. Mustahil ada halangannya kalau aku bicara denganmu. Sudahlah, Lokimin, jangan kau omong lebih banyak pula Gou Cheng melarang. Jangan kau coba desa atau pengaruhi aku. Memang benar pernah aku terima budi ayahmu, akan tetapi dalam hal itu aku tidak khawatir suatu apa. Aku selalu bekerja dengan jujur. Umpama ada orang dakwa aku di muka pangcu, aku juga tidak takut, sebab aku selalu bekerja baik dan tak pernah aku melanggar aturan. Tidak pernah aku berkongkol untuk urusan pribadiku sendiri, belum pernah aku melepas budi di luar garis. Ayahmu berontakka sendiri berbuat tak kepantasan, itu pun ada urusan kamu sendiri, dengan aku tidak ada hubungannya. Semua orang tahu, belum pernah aku meninggalkan Cap Jielian Hoan Ong, hingga tidaklah ada alasan. Andai kata ada orang niat memfitnah aku. Maka, Cip Nio, jangan kau coba bujuk atau pengaruhi aku supaya aku tolong padamu untuk kasih kau lolos. Umpama niatku ada, tak berani aku mewujudkannya. Aku merasa aku benar. Maka sekarang, hayo jalan, kau harus lekas terima hukumanmu. Cip Nio tertawa dingin. Oh satu unghiong, satu hao ohon berpengalaman katanya dengan berani. Gok Ceng, begini rupa kau bicara, mana ilang simmu. Loh Kimin ada satu wanita tapi dia tak takut mati, dia tak temahai hidup, tidak nanti dia meratap memohon ampun. Tapi aku bicara untukmu, Suko. Bukankah persahabatan kita ada rapat luar biasa, ada dasarnya? Bukankah kau ketahui jelas keluarga lo? Tidak ada mempunyai keturunannya yang lelaki. Bukankah ayahku, mamaku juga, cuma punya aku satu turunan perempuan. Dan sekarang, bukankah aku ada sisa mati? Aku hanya bersedih kalau aku ingat bagaimana keluarga lo sudah bekerja dengan setia kepada Hang Bue E Pang, sampaitpun suamiku, Liu Kie, yang setia dan taat kepada partai, telah binasa berkorban juga. Karena aku berjasa, sehingga Pang Kou angkat aku jadi ketua di Liang Seng San, suatu kedudukan bukan sembarang. Toh sekarang, aku sedang menghadapi kematian. Aku bukannya menuduh tetapi aku tahu ada orang yang mengirih dan ingin rampas kedudukanku itu, sebegitu jauh orang itu tak dapat berbuat suatu apa selama Pang Kou masih membutuhkan aku. Sekarang adalah lain, maka hasutan dan tuduhan telah memakan. Asal aku rubuh, tempatku bakal dipunyakan dia. Inilah perkara sangat terang dan siapapun dapat melihatnya. Dasar nasibku, maka aku mesti menderita hebat, apa mau Hang Bue E Pang punyakan Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei sebagai musuh. Liang Seng San ada tempat penting, tidak heran, untuk keruntuhkan Hang Bue E Pang, lebih dahulu mereka gempur aku. Di dalam si low cap J2, orang sudah tidak bersatu hati. Umpama Hang Lun dan kamratnya, terangnya mereka lawan Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, akan tetapi dibalik itu mereka kasih ketika akan musuh menyerbu dengan berhasil, hingga kesudahannya aku kehilangan tempatku menaruh kaki. Karenanya, aku ada punya berapa batok kepala maka aku berani pulang ke pusat umum. Kendati begitu, aku toh tidak takut, malah aku berniat pulang akan menemui Pang Kyo, guna tuturkan duduknya hal yang benar, supaya aku bebas dari fitnah, supaya kebersihan diriku dapat dipulihkan. Kim Min berhenti sebentar, untuk kemudian melanjutkan. Cerita burung tersiar demikian luas, sampai pun ayah dan mamaku kena dijual juga, hingga mereka percaya aku berbuat susat. Ketika aku menemui mereka, aku justru dikatakan Po It How tidak berbakti. Suko ketahui sifatku, yang berhati keras, hingga selama aku belum menikah, tak pernah aku mau tunduk kepada siapa juga, hingga orang jadi benci aku, mereka semakin membusuki aku. Ditambah pula kedua pihak Hoa Yang P dan Si Gak P juga bantu menjeleki aku. Coba Suko pikir, mana dapat aku lolos dari kepungan mereka itu? Dasar aku satu wanita, tak sanggup aku lawan mereka. Aku telah kena mereka tawan, aku jadi dapat malu besar. Maka itu, Suko, aku memang tak ingin hidup pula. Aku menyesal bagi ayahku yang keras tablatnya, aku malu untuk marhum suamiku, terutama terhadap leluhur silu. Aku tidak ingin minta pertolonganmu, Suko, sebab benar seperti katamu, walau kau berniat, kau tidak punya kesanggupan. Aku telah tidak berdaya, buat apa aku rembet mau. Aku hanya sesali pangkyo, begitu punau yang hiocu yang kesohor adil, sudah tidak bertindak akan periksa perkaraku sampai di akhirnya, dengan gampang saja aku telah dijatuhi hukuman mati. Suko, aku bakal mati penasaran, aku harus dikasihani. Aku minta, setelah saat akhirku ini, kau percaya kejujuranku, dan kau nanti coba selidiki perkaraku. Aku puas apabila kau percaya aku tak bersalah, terutama kalau nanti kau bisa bikin bersih nama baikku, aku akan sangat bersyukur, bersyukur tak habisnya kepadamu. Katanya Cip Nyo ada sangat menarik, hati, dan gayanya sangat mengliurkan hati, tanpa merasa hatinya gong ceng tergerak. Ia segera teringat persahabatan mereka, ketika dulu mereka bergaul setiap hari, karena mereka tinggal bersama. Berbareng dengan itu, ia ingat aturan dari Hang Bue E Pang dan sekarang bersama ia ada orang sebawahannya. Ia coba lirik Lao Tian Siu, ia dapati. Sebawahannya itu menoleh ke lain arah, seperti orang yang tidak perhatikan suatu apa juga. Sudah 20 tahun aku berkelana, baik dalam dunia Kang O, maupun dalam Hang Bue E Pang, semua orang ketahui kejujuranku, maka sekarang apa aku mesti rubuh di tangan perempuan ini pikir ia dalam keraguannya. Aku bukannya satu manusia tidak berbudi akan tetapi apa aku bisa bikin? Maka ia coba tetapkan hati. Kim Min, apa yang kau katakan, biar lain kali saja terbukti sendirinya, ia bilang. Kau bakal terbinasa penasaran, kau anggap saja karena ini adalah nasibmu. Aku percaya kau penasaran, melainkan aku tidak bisa tolong kau. Kau tahu sendiri aturan keras dari pangku. Ji Cheng Giap San Xiong orang masih menantikan laporanku. Kim Min, maafkan aku. Mari lekas masuk ke dalam gedung, untuk jalankan hukumanmu. Menurut aku sedetik kau penasaran, sedetik itu menambah kesengsaraanmu. Kenapa mesti berbuat demikian? Berbareng dengan habisnya perkataannya Gou Cheng, kilat berkelebat dan suara guntur bergemuruh di arah barat utara, sedang jatas gedung Tian Hang Tong ada terbang lewat beberapa ekor burung darah yang datangnya dari arah luar. Cuaca mendung membuat burung itu terbang rendah. Gou Cheng Dongak mengawasi terbangnya burung itu. Itulah semacam burung pembawa berita penting ia masih bisa lihat, di lehernya setiap burung ada digandulkan bumbung kecil. Kawannya Gou Cheng pun dapat melihat juga, semua mereka terkejut. Apa yang aneh adalah datangnya burung itu saling susul berjumlah sampai 11 ekor, jadi itu ada tanda berita dari 11 pusat. Lebih kapan terlihat semua bumbung di cat hitam tanda urusan penting luar biasa, sebab bumbung lainnya semua berwarna merah. Inilah tanda minta pertolongan lantas, atau satu pusat kena diserbu. Lekas Gou Cheng berititah pada orangnya, untuk bawa Kim Min masuk ke dalam hengtong, tapi ia sendiri, sebab khawatir si cantik nanti ngoceh pula, sengaja bertindak pelahan, ia berpura mengawasi pula ke udara. Ketika Cip Nio sudah sampai di mulut pintu, Gou Cheng telah ketinggalan 45 tindak, setelah Lautian Siu giring orang perantayannya masuk, Hiocu ini baharu cepatkan tindakannya. Kalau tadi ia turut langsung, hukuman pasti sudah lantas dijalankan, nama baiknya akan terlindung, ia tentu akan lolos bersama ketuanya, akan tetapi karena ia ayalan jalannya urusan jadi lain. Tiba-tiba muncul satu orang dari jalanan kecil di samping, orang itu tampak Gou Cheng, agaknya ia bingung dan ketakutan. Gou Hiocu, tunggu, katanya. Sebenarnya apakah sudah terjadi? Gou Cheng merandek, ia awasi orang itu, yang ia kenali ada salah satu orang sebawahannya, yang tugasnya adalah merawat dan mengobati sesuatu korban hukuman rangket. Dia bernama Tio Go Ancai, yang kerjanya rajin tetapi bodoh dan tak pandai bicara juga, hingga ia tak dapat kemajuan. Ada apa Gou Cheng menegur, setelah orang datang dekat padanya. Tio Go Ancai menyodorkan suatu benda, melihat mana, Gou Cheng kaget sampai air mukanya berubah. Itu adalah satu bumbung hitam, besarnya sebagai biji toh. Panjangnya empat dim, tengahnya dililit sepotong gelang, ujungnya diikatkan dua potong pita sutra panjang lima dim. Itulah bumbung untuk pembawa berita penting, yang biasa diterbangkan burung darah. Dari mana kau peroleh ini? Ia tanya. Ini ada bumbung dari luar. Aku pungut ini di tengah jalan. Go Ancai menyahut dengan cepat. Karena obat luka habis, aku pergi ke gudang untuk ambil yang baru, di tikungan aku pungut bumbung ini, yang jatuh dari udara hampir mengenai kepalaku. Sebagai orang lama, aku tahu pentingnya bumbung ini, tapi aku tahu juga, orang dengan kedudukan sebagai aku, tak dapat aku urus bumbung ini. Jikalau aku dituduh bocorkan rahasia, jelakalah aku. Sebaliknya, untuk antap bumbung menggelepak di tanah, aku juga tidak berani, aku tahu bahayanya lebih hebat bagiku apabila orang tuduh aku. Akhirnya aku ingat Hiocu, maka aku pikir untuk minta pertolongan Hiocu. Tio Go Ancai, bertindak lebih dekat, lalu dengan pelahan ia tambahkan sudah banyak tahun aku bekerja di sini, Hiocu tahu baik tentang diriku. Segala apa yang aku ketahui tidak berani aku ceritakan kepada lain orang kecuali terhadap Hiocu sendiri. Kalau aku laporkan suatu apa, aku percaya Hiocu tidak akan persalahkan aku. Go Ceng awasi sebawahan itu. Menerima bumbung itu saja hatinya sudah goncang, ia papula sekarang, ia curigai sikap orangnya ini. Apa itu? Lekas kau bicara kata ia sambil genggam bumbung tadi. Aku sedang jalankan titah, tak punya tempo untuk aku berlambat. Ketika tadi aku pergi ke gudang, aku bertemu satu orang dari Tian Hang Tong, sahut Go Ancai dengan keterangannya. Dia adalah keponakanku, maka ia berani bicara kepadaku. Menurut katanya, di luar Hun Cui Kuan ada kedapatan 5-60 buah perau nelayan yang muncul dari berbagai tikungan air kecil. Di situ ada pihak kita yang menjaga dan biasa meronda, tapi teguran pihak kita tidak diperdulikan oleh rombongan nelayan itu, mereka tidak mau diusir, mereka diam saja. Anak buahnya di setiap perau tidak tentu jumlahnya, tapi mereka semua ada anak muda umur 20-30, yang tubuhnya kekar dan gesit. Pihak kita tidak berani lancang usir mereka itu yang diduga tentunya serdadu negeri dalam penyamaran sebagai rombongan tukang tangkap ikan, mungkin untuk serbu kita. Juga di lain pelabuhan katanya ada kedapatan pihak asing, yang mencurigai itu, dirimba seperti ada orang umpatkan diri. Sementara itu, di dua pos, orang kita yang menjaga telah lenyap tidak keruan paran. Hyo Chu lihat, apa itu bukan kejadian aneh dan jelek? Aku ada satu anggota tak berarti, tidak berani aku laporkan ini kepada lain orang, kecuali kepada Hyo Chu sendiri. Jikalau benar mereka ada tentara negeri yang menyamar, terancam bahayalah kita, mesti kita segera siap sedia. Gong Cheng dapat firasa jelek. Ia tidak sanksikan orangnya yang dipercaya ini. Ia pun berkhawatir. Gong Cheng, aku percaya kau, maka rahasia ini kau mesti simpan, atau kau nanti dapat susah, katanya kemudian bumbung ini aku nanti urus, kau sendiri aku akan lindungi. Sekarang pergi kau urus tugasmu. Gong Cheng ketakutan, tapi ia bersyukur, ia lantas haturkan terima kasihnya, setelah mana, ia undurkan diri. Gong Cheng tunggu sampai orang sudah pergi jauh, ia buka mulut bumbung akan keluarkan isinya, segulung kertas, yang ia lantas bakar. Cuaca gelap akan tetapi sinar kilat ada membantu padanya. Itulah kabar penting dari pusat perondaan Sun Keng Kep Jietu, bunyinya keterangan sama dengan penuturannya Tiogo Antai tapi lebih jelas. Memang benar ada muncul perahu nelayan yang mencurigakan, ketika delapan anggota diperintah bikin penyelidikan sambil selulup jauh di dalam air, kenyataan jauh di sebelah belakang perahu nelayan itu ada ikut perahu besar sebagai tulang punggung, sedang dengan perahu kecil lainnya pasti telah dicoba mendaratkan secara diam-diam sejumlah orang lain. Mungkin itulah persiapan untuk penyerbuan besar. Gong Cheng mengeluarkan keringat sendirinya setelah ia bakal laporan itu, yang di akhirnya laporan itu minta Liong Tao Pangkyo, ketua pusat, lekas ambil tindakan. Ia lantas simpan pula kertas itu ke dalam bumbungnya, lantas ia berpikir. Ia menduga kepada tentara negeri, yang hendak serbu Cip Jiyelian Ho An O untuk tumpas Hang Bwe Pang. Ia pun khawatir, pihak tentara itu sudah ketahui jalanan rahasia di sekitar Hun Cui Kwan, untuk memasuki Cap Jiyelian Ho An O. Selagi Heng Yau si burung laut masih berdiri diam, di muka pintu Heng Tong muncul satu titong subernama Song Pin, yang tugasnya dalam Heng Tong mirip kepala Al Kojo, tukang perintah menjalankan hukuman. Dia ini lihat Hyo Chu-nya mengawasi ke timur utara dengan tercengang lain ia tertawa dingin sendirinya. Song Pin muncul karena sekian lama ia tak lihat Hyo Chu-nya, Gou Chong, ikut masuk. Ayalannya si Hyo Chu pun membuat ia dapat ketika untuk berkongkol dengan kawannya, Chiu Hiong. Mereka berdua senantiasa menunggu di ruang Heng Tong itu, supaya apabila ada tugas, mereka selalu siap sedia. Juga, di sebelah Lautian Siu, ada satu kawannya bernama Tau Liyong. Berdua mereka ada orang Keng Pu yang licin, mereka tidak mendendam terhadap Gou Cheng tapi mereka sebal untuk beberapa urusan kecil. Melihat sikapnya Heng Yau, ingin mereka mengganggunya. Maka mereka lantas ceritakan kepada Song Pin dan Chiu Hang tentang hal ihwalnya Liu Chit Nio, terutama bagaimana si wanita cabul mencoba membujuk Gou Cheng, sampai kelihatannya Hyo Chu ini limbung. Dijelaskan pula adanya hubungan di antara Chit Nio dan Gou Cheng. Nyata kedua pihak telah dapat kesetujuan untuk bekerjasama, dari itu Tian Siu lantas dekati Chit Nio. Liu Kimin sejak masuk dalam Heng Tong, pikirannya kusut sekali. Kematian sudah berbayang di depan matanya, karena sikap dingin dari Gou Cheng. Ia memikirkan jalan terakhir yang bagaimana ia bisa dapatkan untuk tolong diri. Di sebelah itu, ia lihat tampang berseri dari Tian Siu berempat setelah mereka itu kasak kusuk. Ia duduk menyender di dekat pintu dengan diam saja, sambil ia awasi mereka berempat. Ia ditelikung kedua tangannya, selama itu, ikatan pada tangannya mulai kendor, maka ia berpikir untuk coba berontak akan lepaskan diri. Ia insyaf, walaupun kaki tangannya bebas, masih sulit untuk ia menyingkir dari cap Jialian Hoan O, akan tetapi ia hendak coba peruntungannya. Maka itu, sengaja ia duduk di dekat pintu, sambil terus asah otak, sampai lau Tian Siu hampiripadanya. Lantas saja Tian Siu tepuk pundaknya si Juwita. Liu Ki Min, kami ketahui baik tentang penasaranmu, demikian ia berkata. Sebenarnya kau mempunyai ketika untuk buron. Kalau kau buang ketika baik, itu, sungguh sayang. Kami hendak berbuat baik, kami suka menolong kepadamu. Coba kau omong dengan terus terang. Kau berlakulah cepat. Sebenarnya kau ada punya hubungan apa dengan Gou Yur Chu? Apakah itu ada hubungan lama? Bila sebentar ia masuk, mungkin ia bertindak menuruti aturan akan mengadakan upacara sembah yang dulu, untuk mohon kepada Chow Su. Kalau benar dia berbuat demikian, baik kau usahakan akan minta belas kasihannya, supaya dia tolong padamu. Kalau perlu, kau boleh gertak padanya akan paksa dia dengan pengaruhmu. Di saat mati atau hidup ini, apalagi yang kau khawatirkan? Di hadapan kami dia suka omong besar tentang kejujurannya, katanya dimanapun dan terhadap siapa juga, dia biasa berlaku terus terang. Tadi kau omong hal hutang budi, cobalah kau beber itu, nanti kami bantu padamu umpama dia gusar dan dia perintahkan segera jalankan hukuman, kau boleh menangis menggerung, kami berempat nanti berlaku ayalan malah mungkin kami akan bantu kau bicara untuk bujuk padanya, supaya kau bisa lolos. Cip Nio cerdik, ia anggap usulnya Tian Siu ada baknya untuk ia, maka tanpa sangsi lagi, ia beritahukan hubungan di antara Gou Cheng dengan Logie dan Lo Sin, yang tolong Gou Cheng hingga menjadi Hiocu. Gou Cheng berkelana sejak masih muda sekali, dalam umur 19 tahun ia berguru. Mulanya ia tidak tahu guru itu ada satu jago rimba hijau, baharu belakangan ia mengetahuinya, tapi sudah kasep. Enam tahun ia belajar kepada gurunya, seorang lihai, ia pun peroleh kepandayan cukup, tubuhnya gesit. Ia terpaksa suka turut gurunya mencuri atau membegal. Kemudian guru itu, kena tertangkap dan mati di penjara. Ia adalah murid satunya. Ketika gurunya mati, ia sudah berusia kira 28 tahun, ia niat cuci tangan tapi sulit untuk ia lepaskan diri ketikanya belum ada. Selama itu, tak suka ia mencuri lagi. Lalu pada suatu hari di wilayah Chiat Kang, ia dikenali Chiu Tek Hyeong, seorang polisi kenamaan yang pernah uber gurunya kedua pihak jadi bertempur, ia diketpung Tek Hyeong serta dua pembantunya. Selagi ia coba kabur, Tek Hyeong rubuhkan ia dengan sebatang piaw. Ketika itu sudah sore. Tentulah ia sudah kena diringkus kalau tidak kebetulan Sam Im Chiat Hu Chi yang lewat di tempat kejadian, lantas Logie menolongi, lebih dahulu Tek Hyeong bertiga dipukul mundur lantas ia dibawa lari. Ia pingsan ketika ia dibawa kabur. Tak kala ia sedar atas pertanyaan Logie ia tuturkan perihal dirinya. Ia ditolong lebih jauh dengan dibawa pulang ke rumah Logie di mana ia diobati. Waktu itu Logie belum masuk ke dalam Hok Siutong, gedung bahagia. Selanjutnya Gou Cheng tinggal terus pada Logie, yang didik padanya lebih jauh dalam ilmu silat, sampai kemudian ia diajak bekerja dalam Hang Wee Pang. Ia pun diajarkan ilmu berenang dan seluluk. Ia telah dididik untuk berlaku jujur dan secara laki dan dia anjurkan bagaimana harus menghamba kepada Bu Ie yang siapa terhadap kawan sekerja, bisa imbangi jasa orang. Lukanya bekas Piao tidak menyebabkan ia bercacat. Meski ia diajarkan ilmu silat, Logie toh tidak pandang ia sebagai murid, karena Logie tidak ingin terima murid. Di waktu Gou Cheng dirawat Logie, Cip Nio belum menikah dengan Liu Kie, dan sejak 15 tahun lebih dahulu dari itu, Logie telah kehilangan istrinya, Yang. Menutup meta. Walau ia masih gagah, Logie tidak mau ambil istri lagi, ia malah yakin sungguh ilmu silatnya hingga ia kesohor untuk tangannya Yang Liahai. Ia insyaf, tanpa kepandayan istimewa, tidak nanti orang maluinya. Ia mulai yakinkan Tiat Si Chiang, tangan pasir besi, lalu Bian Chiang, tangan sutera, lalu akhirnya Kun Go Anir Hie Pekong Chiang, tangan memukul udara, hingga selang 17 tahun, ia jadi kesohor dengan julukannya Semin Chiat Hu Chiang, si tangan kematian. Logie adalah salah satu Hiocu yang berjasa untuk Hang Bue E Pang, karena dialah yang atur itu jalan air dari Hun Cui Kuan sampai di Lue E Sem Tong, yang jalannya berliku sebagai jalanan rahasia, hingga yalan air untuk satu hari penuh bisa disampaikan dalam tempo 2 jam. Tapi jalanan ini cuma diketahui oleh pihak Hiocu saja, pihak Tocu tak ada yang tahu. Sebenarnya Gou Cheng cocok untuk diambil mantu, buat dipasangi dengan Chit Nio, akan tetapi Logie tidak hendak nikahkan mereka, sebabnya yalan karena tadinya Gou Cheng itu sudah tersesat. Ketika itu, Chit Nio sendiri, dalam usia dewasa, sudah ketarik oleh Gou Cheng malah ia berani nyatakan tiintanya. Tapi Gou Cheng kuat hati, ia ingat budinya Logie, tak mau ia menggila kepada anak darah penolongnya itu. Adalah setelah ini, Gou Cheng hendak dipujikan pada Bu Ye Yang, tapi Gou Cheng menampik, ia kata ia kuatir nanti dipandang hina. Logie setuju dan puji sikapnya ini, yang akhirnya dipujikan akan ikuti Lasin, kandanya, yang urus pegaraman. Di sini Gou Cheng pernah unjuk ketangkasannya melawan hamba negeri, yang hendak tangkap dia, maka tanpa pujiannya Losin lagi, Aoyang Xiangji angkat dia jadi Hyocu dari Heng Tong. Untuk ini, Aoyang Xiangji uji dulu ilmu seliatnya Gou Cheng. Kebetulan ketika itu, Hyocu yang lama telah bersalah dan dihukum, Gou Cheng segera dapat menggantikannya. Ia bekerja baik, malah ia dapat mengadakan perubahan yang membawa perbaikan, hingga juga Bu Ye yang hargai padanya. Di dalam GW Asem Tong, kalau Cip Tong adalah yang mendatangkan penghasilan, dari penjualan garam terutama, dan Li Tong ada yang utamakan segala aturan, adalah Heng Tong yang paling dimalui sebab inilah bahagian yang jalankan undang-undang hukum bagian terakhir. Di bawah kendali Gou Cheng, Heng Tong telah perlihatkan romen baharu. Untuk melakukan tugasnya, ia dapat bantuannya 4 Heng Tong Su serta 4 Tochu, yang pertama untuk bantu ia menjalankan hukuman, yang belakangan untuk melakukan penyelidikan, ataupun pengintaian terhadap mereka yang bersalah. Saking jujurnya, Gou Cheng sampai tak perdulikan sahabat atau kawan, kalau salah, siapapun ia hukum sama rata, maka kesudahannya, ia dapat mengadakan ketertiban. Sudah 7 tahun Gou Cheng pimpin Heng Tong, dapat dimengarti, karena kejujurannya itu, ia pun menyebabkan ada anggauta yang tidak senang terhadapnya. Sebab dalam Cap Jialian Ho An O, ia menghadapi 2000 lebih anggauta, sedang kebanyakan anggauta tadinya ada orang Nga Kang Oung campur aduk, banyak yang dari kalangan, rendah. Pada mulanya, Bu Ye yang mempercayai semua orangnya, sampai selama yang belakangan ini, sifatnya berubah. Begitulah orang yang ia anggap berjasa atau lanjutusianya, ia kirim ke Loh Siutong, gedung bahagia, supaya mereka itu bisa hidup agung tetapi nganggur, di lain pihak, ia sangat andalkan Hyo Chu dari Tian Hang Tong, Cheng Lon Tong dan Kim Tiao Tong. Malah selama 2 tahun paling belakang, semakin bengis pemilihannya, untuk kirim orang ke Loh Siutong di mana semua Hyo Chu hidup seperti dewa yang dihormati. Hingga orang tampak siasatnya itu mirip dengan siasat Kaisar Han Kha Ochou. Kecuali Gou Cheng, DGW Asem Tong, yang dipercaya adalah Xie Yong dan Feng Shusan Gou Cheng pun berpemandangan tajam, maka selama yang belakangan ini ia tampak gejala yang membayangi Hang Bue Eipang, setelah mencapai batas puncak kemakmurannya, akan datanglah hari dari kemunduran, terutama sebab Bue Eipang jadi suka umbar segala keinginannya, antaranya ketua ini telah pencar pengaruh Hang Bue Eipang terlalu luas, sampai ke Kang Soh Olam dan Oapak. Benar tenaga dan pengaruh jadi bertambah besar tetapi penilikan jadi tambah sulit. Demikian bentrokan kali ini dengan Ho Aiyang Pai dan Si Gak Pai hanya disebabkan terutama oleh sepak terjangnya Chiyo Tongtai, urusan kecil menjadi besar, malah hebatnya, Lo Gie yang setia sampai melakukan perlawanan, memberontak, untuk mana, dia telah berserikat dengan Pau Kou Wee, Chin Tiong Sam Niao dan Si Chouan Xiang Seth. Dalam urusannya Lo Gie ini, Gou Cheng Tao adalah Bue Eipang yang keterlaluan. Ia berat terhadap penolongnya itu, meski benar Lo Gie tidak remet ia, tapi sebab ia masih tetap bekerja untuk Hang Bue Eipang, ia khawatir nanti ada yang remet padanya. Ia berkecil hati yang ia mesti hukum Chit Miu. Demikian ada keterangannya Liu Klo Kimin kepada Lao Tian Siu. Tentu saja, keterangan ini tidak berikut dengan kekhawatirannya Gou Cheng itu bahwa dia bakal keremet, bahwa dia berkecil hati. Begitu lekas dengar keterangan itu, Tian Siu bertindak ke pintu, kapan ia saksikan Hyo Chu itu masih berdiri diam, ia segera kembali pada Chit Miu. Lo Kimin, katanya, kau dan dia ada punya hubungan demikian rapat, dia berhutang budi kepada keluarga Lo dan kau ada turunan semestinya. Mengguanya, maka untuk keselamatan dirimu, baik kau jangan pikirkan pula tentang dia itu, kau cobalah bujuk padanya. Sedikitnya dia ada jadi Hyo Chu, kalau kau memohon dengan sungguh, mustahil hatinya tidak berubah. Kita ada orang Kang O, dari itu menurut keharusan ataupun perikemanusiaan, untuk tolong kau, itulah keharusannya. Mati atau hidupmu bergantung kepada tempo sedetik ini, tak dapat aku omong lebih banyak pula, baiklah kau pikir sendiri saja, untuk menayakannya. Tanda petik. Eh, Lawu To Chu, hati-hati Sung Pin peringatkan rekannya itu. Ini ada urusan orang lain, buat apa kau campur tahu. Apabila sampai terjadi sesuatu, sungguh kita tak sanggup pikul tanggung jawabnya. Ya, hari ini Hyo Chu kita dia dilain sekali, kenapa tah? Kenapa dia masih belum masuk juga? Setelah itu, Sung Pin segera bertindak keluar, akan panggil Gou Cheng, untuk minta Hyo Chu itu lantas jalankan tugasnya. Lao Tian Siu dan Tau Xin, sudah lantas jauhkan diri dari Liok Chit Nio, berdua mereka berdiri dengan tegak, agaknya mereka siap sedia menjaga nyonya muda yang e'ilok itu. Gou Cheng bertindak masuk dengan pikiran kusut, ia telah seperti kehilangan kecerdasannya. Ia coba menyingkir dari matanya Chit Nio, ia menuju langsung ke meja sembah yang seraya menetahkan pembantunya untuk bersiap. Liok Chit Nio tidak hendak sia-siakan ketikanya yang baik. Ia berbangkit dan bertindak menghampirkan Gou Cheng, di belakang siapa ia berhenti. Gou Suko, katanya, dengan pelahan, jangan kesusu, Suko. Aku ingin bicara sedikit kepadamu, setelah itu aku nanti, terima kematianku dengan mata meram, tidak nanti aku bikin pusing kepadamu. Gou Cheng menoleh dengan wajah berubah, ia pun mundur setindak. Lokimin katanya dengan sungguh, kau tahu bahwa undang-undang kita harus dibuat jerih, undang kita tak kenal sanak atau kadang. Aku nasihatkan kau untuk jangan sia-siakan katamu yang tidak ada artinya. Benar kau ada seorang wanita tetapi kau adalah orang Kang O, maka di tempat seperti ini, untuk meminta yang bukan, bukanlah tempatnya. Aku minta kau hormati undang-undang kita. Sekarang aku hendak memasang hiu, untuk mulai upacara sembahyang. Dengan tiba-tiba matanya Cip Nio terbuka lebar dan alisnya mengkerut naik, tapi sedetik saja, lalu dari matanya itu melelekan air, dengan keras ia rapatkan kedua bibirnya. Kelihatan ia ada sangat mendongkol, hingga ia bantinga kaki. Gou Suko, sungguh aku tidak sangka kau demikian tak ingat budi katanya. Kau sebagai satu Xiao Jin memandang padaku, aku sangat penasaran. Aku telah terfitnah, tak gampang bagikan di saat kematianku ini, aku bisa berada bersama kau, maka selagi aku hendak omong denganmu, untuk sampaikan pesanku yang terakhir, kenapa kau tak sudi mendengarnya? Gou Suko, kau kejam sekali. Cip Nio angkat kepalanya, dengan air muka berduka, ia berkata dengan sangat sedih ayah, kau ada satu Eng Hiong, maka menyesal aku sebagai anakmu telah mencemarkan namamu. Aku pun menyesal sekali, orang yang kau telah rawat dan pimpin secara sungguh, sekarang ternyata dia adalah satu murid tak berharga dan tak berbudi, dia tak ingat sedikitpun budimu yang sudah menolong jiwanya. Ayah, anakmu ini ada sangat malang nasibnya. Tiba wajahnya Nyonya E.I.Lok ini menjadi pucat, tubuhnya terhuyung ke depan, menubruk ke arah Gou Cheng. Si burung laut sudah mundur satu tindak, tidak urung tubuhnya bakal kelanggar juga, tapi segera ia berkelit ke samping, ia lantas sulur tangan kanannya untuk sambar si juwita, untuk dipeluk. Ia tidak ingin Cipnio sebelum hukumannya dijalankan, telah rubuh terluka atau terbinasa karenanya. Ia menduga Cipnimar mendadak dapat sakit jantung yang hebat, tidak pernah ia menyangka orang sedang bersandiwara. Maka untuk mencegah kecelakaan, ia lupa segala apa. Tangan yang satu menyambar, yang lain sengaja menubruk, maka itu Cipnio kena dirangkul, mukanya si cantik berada dalam pelukan. Kejadian ini membuat Gou Cheng sangat kaget dan malu, akan tetapi tak dapat ia segera lepaskan pelukannya itu, maka dengan pelahan ia rebahkan si manis di lantai, sesudah mana baharulah ia angkat kedua tangannya. Hei, kamu semua bikin apa Hyo Chu ini menegur sambil ia berpaling, kepada semua pembantunya. Kenapa kamu menonton saja, bukannya kamu lekas sadarkan dia ini? Kita mesti lekas jalankan tugas kita. Gou Cheng lihat bagaimana Ciu Hiong bersama Song Pin, Lao Tian, Siu dan Tou Leong seperti tidak ada. Sangkut pautnya dengan kejadian itu, bukan saja tidak ada yang memburu untuk menolongi, juga tak ada yang bertampak ibuk. Maka itu, ia tegur orang sebawahan lainnya. Dua pembantu segera menghampirkan, mereka coba angkat bangun tubuh Cip Nimao untuk dikasih duduk numperah, kepada kedua kupingnya si Juwita diperdengarkan suara menyadarkan. Dengan pelahan Cip Nimao ingat akan dirinya, lantas saja ia menangis dengan sedih. Gou Cheng bimbang, mukanya masih merah. Ia malu mendengar bangkitannya Cip Nimao, sedang di situ ada Ciu Hiong dan yang lain, yang sikapnya tawar. Nampaknya mereka itu percaya Cip Nimao dan karenanya, mereka merasa penasaran buat perkara tak adil terhadap si Juwita itu. Ia juga malu, sebagai ketua dari Heng Tong, yang mesti menjalankan tugas, tidak dapat cegah si Nyonya menangis. Lo Kim Bin katanya kemudian, bagaimanapun kau mengatakan aku tidak berbudi, sekarang aku tak dapat berbuat suatu apa. Memang pernah aku terima budi dari keluarga lo akan, tetapi kau sendiri sudah langgar aturan Hang Wee Pang, kau telah dijatuhi hukuman. Apa aku bisa bikin? Mana aku ada punya tenaga untuk tolong kau? Baik kau berlaku wajar. Maafkan aku, tak dapat aku menanti lagi, sekarang aku hendak mulai pasang hiu. Cip Nio bisa menduga kebimbangannya hati orang, ia tak mau mensiakan ketikanya yang baik. Ini pun ada saat hidupnya terakhir. Dengan masih menangis mendadak ia lompat bangun, lalu dengan matah, terbuka lebar, ia awas Shio Chu dari Heng Tong itu. Gou Suko, katanya pula, terang kau dapat menolong jiwaku ini, tetapi kau tidak hendak terbuat itu. Kau cuma hendak lindungi kedudukanmu sendiri, oleh karena mana, adikmu yang bersengsara ini kau tidak guberis pula. Gou Suko, nyatalahkah senang aku menjadi setan tanpa kepala. Gou Suko, tak ingat kau kejadian dulu, di tepi sungai, ketika kau ditolongi ayahku tanpa ayah menghiraukan bahaya yang mengancam diri. sendiri dari pihaknya hamba polisi? Tanpa pertolongan ayahku itu, apakah kau bisa peroleh kedudukanmu sebagai hari ini? Tapi aku, aku bernasib buruk, hari ini aku rubuh seperti ini, aku mesti pasrah kepada nasib. Sebenarnya tak puas aku terima nasibku ini, karena perkara ku tidak jelas, aku mesti mati tercemar, hingga kehormatannya kedua keluarga Liok dan Lo menjadi runtuh di tanganku. Benar, Liok Kimin mati penasaran. Aku tak akan dapat lolos dari sini, ingin aku mati dengan benturkan pecah kepalaku sendiri, supaya aku tak usah sampai di hukum potong. Cip Nio benar geraki tubuhnya, akan loncat melewati Gou Cheng, untuk benturkan kepalanya ditembok. Kembali Gou Cheng terperanjat. Nyonya muda itu nekat, tak boleh ia mengantapkannya. Apa nanti terjadi apabila orang hukuman ini mati bunuh diri di depan matanya sendiri? Bagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan? Nyonya janda itu masih tertelikung kedua lengannya, maka meski ia berloncat, kegesitannya telah berkurang, ketika Gou Cheng lompat kepadanya untuk mencegah, ia kena tercandak, segera bebokongnya disambar, dicambak. Kau berani rusaki aturan kita ia berseru. Lekas kembali. Cip Nio tidak berontak, ia antap tubuhnya ditarik, akan tetapi begitu lekas ia diletaki, lantas saja ia bergulingan, ia coba benturkan kepalanya ke lantai, sambil berbuat. Demikian, ia menjerit. Ia pun sengaja bergulingan mendekati kakinya Hiocu itu. Walaupun ia ada satu jago kangong, diperlakukan demikian rupa dan dihadapan banyak orang sebawahannya, Gou Cheng repot juga, ia malu dan bingung, yang membuat ia merasa paling malu adalah dibukanya rahasianya, bahwa ia pernah ditolongi Logie dari ancaman bahaya maut. Sedangnya ada satu laki dan berbudi. Maka itu, dengan muka dan kuping kemerahan, ia coba selalu menyingkir dari si Juwita, yang senantiasa bergulingan mendekati ia. Ciu Hiong dan rekannya masih berdiam saja, mereka duduk seperti tidak terjadi suatu apa. Tatkala itu, seluruh hengtong telah diterangi cahaya api. Dalam ibuknya, Gou Cheng menyingkir sambil berlompat. Apakah kamu tidak hendak cegah dia ini ia membentak orangnya? Aku hendak pasang Hio, untuk mohon golok suci kita jalankan tugasnya. Chit Nio telah bergulingan hingga kondenya terlepas, rambutnya riapan. Kembali ia bergulingan, akan dekati Hio Chu itu. Ketika ia mencoba bangun, karena kedua tangannya terikat, dua kali ia rubuh sendirinya. Kapan ia dapat menyusul sampai di depan meja suci, ia tekuk kedua lututnya, lantas ia mangguk terhadap Hio Chu dari hengtong itu. Gou Suko, jangan kau terlalu kejam. Kata dia, kau tolonglah jiwaku ini. Apabila kau dapatkan daya untuk bikin aku hidup lagi sekian waktu, pasti aku ada punya daya untuk cuci bersih penasaranku ini. Hingga di dalam pusat ini, aku bisa lindungi kebersihan diriku. Setelah aku dapat pulang nama baikku, aku tidak takut untuk diperintah mati, dan walau mati, aku puas. Gou Suko, tidak peduli ancaman malapetaka bagaimana besar, tolong kau bertanggung jawab sebentar saja. Ingatlah, Suko, aku adalah turunan satunya dari keluarga lo, ayahku cuma punya aku satu anak perempuan yang bercelaka. Ayahku sudah menyingkir dari Cap Jialian Hoan O, andai kata kau bisa tolong aku, pasti kami keluarga lo akan ingat baik budimu ini. Kau tentu ketahui, menolong satu jiwa manusia ada lebih menang daripada membangun menara tujuh tingkat. Kau dengar, sekarang sudah jam berapa? Kenapa Suko tidak hendak meluluskan permohonanku ini? Buat kau cukup asal kau kirim orang kepada Bu Pangcu, akan melaporkan bahwa aku benar telah terfitnah, bahwa aku telah dapat hunjuk buktinya bahwa aku penasaran, lalu kau mohonkan putusan yang maha adil dari Pang Kyo, untuk cuci bersih penasaranku itu. Secara demikian, juga nama baiknya Hang Bwe Pang bisa sekalian dipulihkan. Gou Suko, soal Pang Kho suka menerima baik atau tidak laporan itu, bagaimu adalah soal lain, tapi bagiku, sudahlah cukup andai kata kau berani melaporkannya. Setelah itu, bagaimana juga akan akhirnya, aku akan terima dengan segala senang hati dan rela. Suaranya Cip Nio ada sedih sekali, ia pun menangis. Akan tetapi, di samping semua aksinya itu, ia sebenarnya masih sempat memasang kuping dan matu untuk hal lainnya di sekitarnya. Begitulah ia telah dengar suara suitan berulang di arah barat utara Heng Tong. Gong Ceng sedang bimbang, katanya Cip Niemar menusik hatinya, hingga ia jadi bertambah ragu. Bermacam pikiran mengaduk dalam otaknya. Ialah suasana di sekitar Ceng. Giap San Cheung, bangkitannya janda yang elok ini, dan suara suitan itu. Sebagai seorang jajur, ia juga ingat baik budinya Lo Cie sebagai penolongnya. Apa mesti ia jadi seorang tak berbudi, ialah dengan hukum gadis satunya dari tuan penolongnya itu? Apa ia mesti lebih berarti Hang Bue E Pang hingga ia jadi manusia yang tak berbudi? Apakah ia tidak lihat bahwa malapetaka sedang mengancam Ceng Giap San Cheung di mana pertempuran yang memutuskan boleh dibilang telah sampai di akhirnya? Urusan di dalam masih belum beres, sekarang tentara negeri telah datang menyerbu. Apakah artinya ancaman bahaya itu? Bukanlah guruh yang ia dengar itu sebenarnya adalah tembakannya tentara negeri. Selagi Hyo Chu ini terumbang ambing dalam kesangsian, dari luar ada datang satu orangnya sambil berlari, orang mana segera berikan laporannya. Hyo Chu kata orang itu, di pelabuhan dalam orang telah melakukan pengunduran besaran, malah yang paling aneh, anggota dari perahu pembelaan Jecap Pat Siu pun telah pada berkumpul dalam bidang Tian Hang Tong. Sebenarnya Teo Chu khawatir nanti mengganggu upacara tetapi toh Teo Chu datang kepada Hyo Chu untuk mohon pengunjukan. Gong Cheng kerutkan sepasang alisnya, kedua biji matanya berputar. Dengan tiba-tiba ia keluarkan keringat dingin. Ia mengarti bahwa satu perubahan besar sudah terjadi. Jewe To Chu akhirnya ia kata kepada Chiu Hiong dan Song Pin, laporannya saudara ini ada terlalu luar biasa, maka tolong kamu segera pergi melakukan penyelidikan, supaya tidak sampai ada saudara bahagian luar nanti. Lancang memasuki Lyong Tau Chong Toh, pusat umum kita. Chiu Hiong dan Song Pin juga turut merasa aneh, tetapi juga mereka bisa duga, tetapnya Hyo Chu itu kepada mereka pun ada suatu alasan sambil lalu untuk bikin mereka berdua keluar dari ruang hengtong itu, supaya si Hyo Chu dapat ketika akan bicara kepada Lyok Chit Niu. Mereka memang ada orang Keng Oulung, dari itu, melihat suasana, mereka anggap tak perlu mereka ibuki lagi segala urusan si wanita cabul itu. Begitulah mereka terima perintah dan lantas undurkan diri, akan menuju langsung ke Tian Hang Tau. Adalah niatnya Gou Cheng untuk lantas perintah orangnya pasang lilin dan menyulut Hyo, untuk mulai dengan upacara sembahyang, supaya setelah itu hukuman atas dirinya Chit Niu bisa lantas dijalankan, akan tetapi sekarang, karena suasana itu, ia sengaja berlaku ayalan. Ketika itu di Cheng Giap San Chung, pertempuran telah sampai pada batas terhebat. Tiba selagi cuaca seburuk itu kembali terdengar tembakan yang dasyat, mendengar mana, bukan kepala gusarnya Bu Yeang, yang menyangka Ho Ai Yang Pei dan Si Gak Pei pasti sudah berkongkol dengan tentara negeri, untuk datang menyerbu secara tiba-tiba itu, untuk gencet Hang Bwee Pang dari luar dan dalam. Saking murkanya, ketua ini lantas titahkan turun tangan. Sekejap saja semua orang Hang Bwee Pang segera hunus senjatanya dan mereka lantas maju menerjang musuh, hingga pihak Ho Ai Yang Pei dan Si Gak Pei terpaksa sambut serangan itu. Dengan begitu, pertarungan jadi ambil dua tempat di dalam dan di luar Cheng Giap San Chung. Dari pihak luar benar ada serbuan oleh pasukan air negara, yang majunya berbareng di air dan darat, malah hebatnya, mereka bisa merangsek dengan ambil jalan memotong, hingga perahu Jie Cap Patsyuh dari Hang Bwee Pang segera kena dikurung. Selagi suasana buruk itu berjalan, Gou Cheng telah dapatkan ketetapan hatinya. Loh Ki Min, katanya, kau harus hargai dirimu, sebab biar bagaimana, kau tetap ada satu wanita. Di hadapan saudara kita, tak dapat kau main gila. Kau harus ingat, kami semua tak membenci dan mendendam kepadamu, kami melainkan menjunjung titahnya Liong Tau Pang Chu. Kau telah saksikan, perubahan apa sekarang sedang terjadi, karena itu, mengingat kau adalah satu wanita, aku sekarang berniat berunding dulu dengan semua Tau Chu sebawahanku, untuk lihat bisa atau tidak kami terima usulmu. Maka itu tunggulah akan lihat bagaimana nanti untungmu. Lao Kian Siu dan Tau Leong saksikan perubahan sikap dari Hi Ho Chu mereka itu, sebenarnya mereka girang sekali, akan tetapi di sebelah itu, suasana ada demikian buruk, hati mereka jadi tawar akan tonton harimau berkelahi, dari itu, mereka mengawasi saja Hi Ho Chu itu. Gong Cheng dekati Tian Siu, ia berbisik laut Tau Chu, suasana di luar buruk sekali, kita yang berada di sebelah dalam perlu ketahui kejadian di luar itu, tetapi kita di sini digerembengi lo Kim Min. Dalam halnya Kim Min ini, tak berani aku lantas memenuhi permintaannya, maka bagaimana pikiranmu? Kita ada sama Anggauta Hang Bue E Pang, perlu kita berunding. Aku percaya, Tukou tentu suka sekali apabila kita dapat tolong Kim Min, tetapi aturan partai kita ada sangat keras, aku takut nanti menyalakan api hingga membakar diri sendiri. Maka itu bagi kita adalah terlebih baik kurang satu urusan daripada berlebihan perkara. Tian Siu heran mendapati Hyo Chu itu tiba-tiba suka bicara demikian rupa kepadanya itu artinya merendahkan diri dan hal itu belum pernah ia alaminya dulu tentu saja, di dalam hatinya, ia jadi sangat girang. Hektometer, Hei Niao Gou Cheng, toh datang saatnya kau bakal rubuh di tanganku pikir iya. Tau Leong khawatir kawannya itu, karena saking girang nanti mengucap sesuatu yang bisa menyinggung Gou Cheng. Biar bagaimana, Hyo Chu itu adalah ketua mereka. Maka lekas ia mendahului menyaut. Memang, Hyo Chu, apabila dapat kita satu tindak, mengapa kita tak hendak menjadi manusia demikian katanya? Seorang kengow wanita, pasti banyaklah rintangannya. Umpama dia ini memang sulit akan ketahui dia bersalah atau tidak. Menurut aku, tidak ada halangannya apabila Hyo Chu meluluskan permohonannya akan memintakan belas kasihannya Leong Toh Pang Chu, umpama dengan menunda dahulu hukumannya. Siapa tahu kalau dia dapat dilindungi jiwanya? Tidakkah itu ada satu perbuatan baik? Cip Nio ada sangat cerdik, Ia segera bisa duga hatinya Gou Cheng. Ia pun insyaf bantuannya Toh Leong, begitu pun Tian Siu, maka tidak berlambat lagi ia segera hampirkan mereka, untuk menekuk lutut. Lo O Su Hu bertiga, katanya, apabila Lo O Su Hu bisa berbuat baik demikian rupa kepadaku, seumur hidupnya Lo Ki Min tidak nanti lupakan budimu. Ia lantas menggut berulang. Benar Gou Cheng kena dipengaruhi. Akan tetapi, pada wajahnya ia tidak segera perlihatkan isi hatinya itu. Ia hanya menoleh kepada Tian Siu dan Toh Leong. Jikalau Gou Ye Toh Chu berniat menolong dia ini, aku pun suka membantu kepadanya, berkata ia. Biar aku lelah menerima teguran Pang Chu, nanti aku memohon kepadanya. Suasana di pelabuhan ada demikian rupa, entah di Cheng Giap San Siung orang telah terima laporan atau belum, maka itu pikirku baik Gou Ye tolong pergi ke San Siung akan wakilkan aku, tetapi jangan Gou Ye segera majukan permohonan langsung kepada Pang Chu, Gou Ye bicara saja kepada Hyo Chu dari Tian Hang Tong, akan tuturkan keluh kesahnya Lo Ki Min. Awoyang Hyo Chu biasa paling berani bertanggung jawab, cukuplah asal ia berani bicara sepatah kata saja kepada Leong Tau Pang Chu. Apakah Gou Ye tocu sudi pergi ke Cheng Giap San Siung? Tian Siu bersenyum mendengar Hyo Chu-nya itu, ia pandang Cip Nio kemudian berpaling kepada ketuanya, ia berkata aku lau Tian Siu paling suka membantu sesamanya, Hyo Chu sendiri ada demikian murah hati, mustahil kami tak sudi bantu padamu. Baik, suka kami pergi ke dalam San Siung, untuk sekalian tengok keadaan di sana. Gou Cheng bukannya terlalu tolol untuk tidak dapat menyangka hatinya Tau Chu sebawahan yang licik itu, tetapi ia pun ada punya maksudnya sendiri, dari itu ia tak jerih. Lao Tian Siu tidak beraya lagi, sambil ajak Tau Leong, rekannya, ia minta sebatang teku dari Hyo Chu-nya itu, terus mereka bertindak pergi. Begitu lekas berada di luar ruang Heng Tong, kedua Tau Chu ini lantas merasakan lainnya suasana. Air hujan sudah mulai turun, halilintar berkeredep saling sambar, guntur terdengar semakin nyata. Walaupun suasana ada demikian rupa yang bisa mengecilkan hati, tapi berdua mereka maju terus ke arah Cheng Giap San Siung. Seberlalunya kedua Tau Chu itu, di dalam Heng Tong masih ada beberapa orang lain, tetapi karena mereka bukannya Tau Chu, Gou Cheng tak khawatirkan mereka itu. Lo Ki Min, segera ia kata kepada si Ju Ita, berulang kau katai aku tidak berbudi, kau sebenarnya terlalu menghina. Kalau aku tak ingat kebaikannya Lo El Lo On Hyong, sudah sejak siang aku penggal batang leharmu. Sekarang begini rupalah keadaannya Cap Jie Lian Ho An O, aku lihat tak usah kita terlalu taat kepada undang-undang lagi. Dasar kau tidak hendak mampus, apa mau telah terjadi perubahan suasana seperti ini. Kau lihat, Lo Ki Min, aku telan menempuh bahaya dengan kirim orang ke Cheng Giap San Siung, untuk sampaikan permohonanmu. Aku tahu bahwa perbuatanku ini berarti aku cari malu sendiri. Mana Leong Tau Pangko Sudi terima baik permohonanmu itu? Lao Tian Siu dan Tau Leong hendak mengelah terhadapku, sedikitnya untuk membuat aku jadi buah tertawaan, maka itu sengaja aku kirim mereka, supaya biarlah mereka yang merasainya terlebih dahulu. Kau mengerti, Lo Ki Min, aku melainkan lambatan untuk menangkan tempo, maka umpama kau benar tidak mestinya binasa, pasti kau bakal ketolongan, walaupun untuk sesaat. Kau harus jangan memikir yang tidak, atau kau akan perlekas kebinasaanmu. Kau percayalah bahwa Go Cheng bukannya itu orang yang suka bekerja kepalang tanggung. Hyo Chu ini baharu mengucap demikian atau lima orang sebawahan lainnya menerobos masuk. Hyo Chu, keadaan di Tian Hang Tong sudah jadi sangat kalut salah satu di antara mereka melaporkan. Di mulut pelabuhan, semua perahu kita sudah terpencar, sebahagian anggota sudah menyingkir ke dalam pusat umum, sedang di pelbagai pos lainnya, saudara kita pun terhalang. Katanya sejumlah besar tentara negeri dan perahu perang sudah menerjang masuk ke dalam Cap Jialian Ho An O. Maka itu perlu Hyo Chu segera bertindak. Go Cheng sambut laporan itu dengan suaranya yang keren sekarang ini Lyong Tau Pang Chu dan semua Hyo Chu dari Lwe E Sem Tong sedang terlibat hebat oleh para tetamu kita, selama belum ada keputusannya, biar apa yang terjadi, kita pihak luar Lwe E Sem Tong tak dapat lancang bergerak, maka pergi lekas kamu jaga masing-masing posmu, jangan kamu mengacau di Hang Tong, atau nanti terpaksa aku hukum pada kamu. Perkataan Hyo Chu ini dibuat takut, lima orangnya itu sudah lantas undurkan diri. Cip Nio berlompat bangun. Gou Suko, loloskanlah belengguanku ini ia mohon. Aku bukannya seorang hinajianya hingga aku nanti kabur dari hadapanmu. Aku telah mohon belas kasihanmu, itulah urusan pribadi, jikalau aku buron, aku bukannya seorang kang-ou lagi. Gou Suko, lekas lepaskan aku, aku hendak bicara kepadamu. Untuk loloskan kau adalah perkara kecil, Gou Cheng bilang. Umpama kau kabur, itulah cuma akan melekaskan mampusmu. Sambil mengucap demikian, Gou Cheng loloskan belengguannya si manis itu, atas mana Cip Nio mau geraki kedua lengannya, untuk menghilangkan rasa pegal, kemudian ia memandang kepada orangnya Gou Hyo Chu. Tiga orang lagi yang tidak punya pengaruh apa. Ia lantas bertindak mendekati meja sembahyang. Gou Suko, kau legakan hatimu, berkata ia. Umpama aku tak dapat tolong diriku, tidak nanti aku akan celakai kau. Gou Cheng sedang pasang kuping untuk suara berisik di luar ketika ia dengar perkataannya si janda, lalu ia menoleh kepada tiga orangnya. Ia pun dekati si manis. Kau hendak bicara apa? Gou Cheng, kecewa kau jadi orang Kang Ou berkata Liu Klo Ki Min. Kau ada seorang yang berambekan tinggi, yang ingin angkat nama dalam dunia Kang Ou, sayang sampai saat segenting ini, kau tak dapat ambil putusan. Sayang kepandayanmu, kecerdikanmu, semangatmu juga, sebab kau bakal antarkan jiwamu secara penasaran di dalam cap Jialian Hoan Ou ini, sungguh sangat disayangkan. Coba pentang matamu, lihat keadaan cap Jialian Hoan Ou sekarang ini. Beberapa orang sebawahanmu tidak ada di sini, mungkin mereka tidak bakal kembali lagi, maka sekarang adalah waktunya yang tak dapat disiakan pula. Maka sekarang baiklah aku beritahu padamu.